Lanjut, kita ke Tanah Nusa Tenggara Timur, FEMS. Selain terkenal akan keajaiban Pulau Komodo, pulau ini juga memiliki kampung adat yang sayang untuk dilewatkan. Kampung adat yang terkenal dengan nama Wai Rebo ini terletak di dusun Wai Rebo, kecamatan Satar Mese, Barat, Kabupaten Manggarai. Kampung ini terletak di antara bukit dan lembah-lembah di Kabupaten Manggarai, FEMS. Dari Labuan Bajo, perjalanan dengan roda empat ditempuh kurang lebih 6 jam lamanya. Belum selesai, untuk menuju ke Wai Rebo, pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak sejauh 9 km. Kira-kira waktu tempuhnya bisa selama 3-4 jam, FEMS. Santai kalau capek istirahat dulu ya. Karena perjalanannya jauh, jangan lupa siapkan perbekalan selama perjalanan menuju Wai Rebo. Oh iya, ini adalah jalur satu-satunya yang bisa ditempuh oleh masyarakat Wai Rebo setiap hari. Di kampung ini terdapat 7 rumah kerucut, FEMS. Satu rumah yang berukuran lebih besar ini merupakan rumah utama atau niang utama. Keseluruhan material yang digunakan untuk membangun rumah ini dibuat dari bahan-bahan alami di lingkungan sekitar dusun Wai Rebo dan dirakit dengan teknik ikat FEMS. Biasanya pengunjung yang datang ke sini belajar dan mengenal kegiatan sehari-hari masyarakat Wai Rebo. Salah satunya adalah perjalanan secangkir kopi. Di sini pengunjung bisa melihat proses kopi mulai dari pemetikan hingga disajikan sebagai minuman. Jenis kopi yang ada di sekitar kampung adat ini ada Arabica dan kopi luwak. Ada juga kopi Kolombia yang jadi unggulan masyarakat Wai Rebo. FEMS, budidaya dan pengolahan pasca panen kopi di Wai Rebo selama ini masih dilakukan secara tradisional. Petani tak memberikan pupuk dan pesticida untuk tanaman kopi mereka. Mereka sangat menghindari pemupukan, terutama dengan pupuk kimia. Bagi mereka, hal itu bisa merusak tanah warisan leluhurnya. Untuk menghasilkan biji kopi siap jual, masyarakat Wai Rebo menumbuk biji kopi untuk memisahkan biji dan kulitnya. Mereka masih melakukan hal ini meskipun mesin pengolahan kopi sudah mulai digunakan oleh petani sejak tahun 2014. Biji kopi yang berwarna putih kecoklatan dan berlendir ini kemudian dijemur untuk dikeringkan. Proses pengeringannya masih mengandalkan panas matahari selama 1 hingga 2 hari FEMS. Tapi saat hari sedang hujan, bisa lebih lama lagi tuh. Biji kopi kemudian disangrai atau dipanaskan di atas kuali besar tanpa minyak FEMS. Proses ini berlangsung kurang lebih 40 menit atau hingga warnanya berubah menjadi lebih hitam. FEMS, penumbukan biji kopi yang sudah matang menjadi bubuk kopi juga dilakukan dengan cara yang tradisional. Mereka menggunakan alat sederhana yang disebut dengan alu dan lesung. Unik banget ya!